dulu Bismillahirrahmanirrahim kalian bisa lihat di itu juga ada wajah imut saya ini ya walaupun sudah lumayan usia, tapi alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga masih bisa meluangkan waktu untuk tetap mengajar kalian apa itu materi tahsin Al-Quran ini, sehingga apa yang kita pelajari senantiasa diberkai oleh Allah SWT dan juga mendapatkan ridhonya dari Allah SWT karena apa yang kita baca sebagaimana dalam bulan syaban Allah itu selalu menganjurkan ke kita untuk selalu ingat mikir kepadanya untuk selalu membaca Al-Quran ya, maka dari itu di pagi hari oh ini pagi mendekati siang saya teringat sekali tadi, makanya saya ingin mengajak kalian membaca surah tabarok ini ya oke, kita nanti pelan-pelan membacanya tidak harus apa itu cepat-cepat coba nanti saya praktekkan membaca satu ayat kalian apa itu praktekkan membaca satu ayat ya oke pakai lagu asalama ya bisa gak halo ya pakai lagu biasa aja pakai lagu biasa aja tidak lagu asalama kalau gak bisa gimana lagi yuk perhatikan baca dulu nanti kalian ngikuti ya ya a'udzubillahimine shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Perhatikan di ayat yang pertama ini Ini ayat yang mempunyai fadilah Surat ini fadilahnya sangat banyak sekali Ada yang tahu? Kalau kita kepingin selamat di alam kubur Maka harus istiqomah membaca suratabarok salah satunya Supaya jasad kita tidak dimakan belatung Maka istiqomahkan suratabarok Bahkan hafalkanlah suratabarok Oh ini salah satunya ini Luar biasa ini Kalau manfaatnya banyak sekali Oke Sekarang ayat yang pertama Pak Adi baca ayat yang pertama Tabarokan lazi biatil mulku Wa huwa ala kulli syai'in qadir Coba untuk Mbak Astri Halo Coba Mbak Astri baca Coba Gimana Mbak Omelah gimana ngalamun Coba Mbak Astri Ini ayat yang pertama dulu Tabarokan Ini Pak Adi ulangi dulu ya Nanti kamu ikuti ya Tabarokan lazi biatil mulku Wa huwa ala kulli syai'in qadir Coba Coba 1,2,3 Kan tadi sudah Oh enggak Itu belum Itu Pak Adi yang baca Yuk coba Tabarokan lazi biatil mulku Wa huwa ala kulli syai'in qadir Gimana Enggak Pak Ya konsentrasi dong Tabarokan lazi biatil mulku Wa ala kulli syai'in qadir Coba Coba untuk nafasnya Ya Tabarokan lazi biatil mulku Ya Pak Saya mana ya tadi Bia di ilmu ku walau huwa ala kulli syai'in qadir Nah ini mau Ramadan dulu ya Nanti bisa untuk apa Tadarusan kok Ayo Coba Lagi Sekali lagi Nanti gantian Mbak Meliana Tabarokan lazi Bentar Pak Bentar Pak Tadi kurang fokus Sekarang fokus ya Ya Bismillah Oke Bismillah 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 Tadarokan lazi Tadi mana sih Pak Aku bacanya Oh ini Ayat Ayat pertama kok Sampai mana Oke Ya Mulku wa huwa ala Oke dilihat dulu Nanti baca lagi Coba sekarang Mbak Meliana dulu Mbak istri persiapan nanti baca lagi Ini belum lulus ini Sekarang Mbak Meliana dulu Coba halo assalamualaikum Mbak Meliana Loh malah hilang Ayo coba Mbak Meliana Baca ayat yang pertama dulu Biar cepat bisa nanti Jadi jilid juga kita praktek Al-Quran Yang tabarokah atau yang tadi Ya tabarokah kan tadi tabarokah Yuk 1,2,3 Pak Hati ketuk ini Tuwaka Yuk Lo gak bisa kipi Latihan biar bisa kok Coba Tabarokah alladhi biyadihil mulku Wah huwa ala kulli shay'in qadir Tuwaka Diyadihil mulku Diyadihil mulku Wah huwa Coba ini sudah lumayan Diulang lagi Diulang lagi Tuwaka Diyadihil 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 mulku Wah huwa ala Wah huwa ala Akul liqai'in qadir Oke lumayan Nanti bisa diulang lagi Coba Sekarang Mas Abi Abi Praya Yuk Assalamualaikum Mas Abi Halo Ayo konsentrasi dong Ya Iya kita latihan Ya Oke sekali lagi Tuwaka Oke lumayan Kita bareng kompak-kompak Kompak-kompak Ya artinya kita kompak bersama-sama Untuk Membaca Surah Tabarok Ya Satu ayat ini Tuwaka Tabarokah alladhi biyadihil mulku Wah huwa ala kulli shay'in qadir Coba Coba tadi Mbak Astri Itu yang Belum in tadi Belum lulus tadi Ya Coba Mbak Astri Ayat yang pertama Yang pertama ya Makanya Biar ini Oke Sekarang Pak Hadi baca ayat yang kedua Nanti kalian bisa melihat Bisa mendengar Dan bahkan bisa memperhatikan Ya Oke Ini Pak Hadi baca sekarang Ayat yang kedua Alladhi khalankal mawta wal hayata liyabluwankum ayyukum ahsanu amala Jadi Itu cara membacanya adalah satu nafas Tidak boleh mencuri nafas Artinya ketika kita tidak kuat kita berhenti Tarik nafas dulu Alladhi khalankal mawta wal hayata liyabluwankum ayyukum ahsanu amala Wa huwa al azizul ghafur Oke Coba Sekarang Mbak Mbak Meliana Ayat yang kedua Halo Iya Pak Ya ayo Ayat yang kedua Bismillahirrahmanirrahim Alladhi khalankal mawta wal hayata liyabluwankum Yuk Gak apa-apa Kita pelajar kok Yuk Nah terus Coba Mbak Meliana sambil melihat dulu sama temannya memperhatikan ya Nanti lama-lama akan dihafal sendiri Coba Mbak Astri ini Ayat yang kedua Halo Halo Mbak Astriwina Oh gak ada suaranya Mana ini Loh malah keluar Oke Sekarang Mas Abi Mas Abi Praya Mas Abi Praya Silahkan untuk yang kedua Ayat yang kedua Silahkan Mas Abi Lalu Lalu Mas Abi Mas Abi Mas Abi Praya Kalau membaca Kalau membaca itu Mengambil nafas dulu Mas Jadi Ketika Kita persiapan nafas Sehingga Nanti tidak tergesa-gesa Ya Coba Lagi Lumayan Lumayan Lagi 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 Coba Coba Ini hanya Sekilas Pak Abi Baca dengan Mengekspresikan saja Karena rasa cinta ya Oke Coba Sekarang Mas Rayandi Coba Mas Rayandi Baca Baca sebisanya Tidak apa-apa Ayat yang pertama Yang pertama Pak Iya Kau malah Guzu Yuk 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 Wa huwa ala kulli shai'in qadir Wa huwa ala kulli shai'in qadir Wa huwa ala kulli shai'in qadir Coba mbak Maliana tadi yang ke apa itu kedua tadi belum itu Tadi sudah mbak Oh tadi sudah wajib rung lak Rung lancar tenang kok sudah Oke sekarang ayat yang ketiga Tiga mbak Sekarang mbak Hedy baca ayat yang ketiga Al-Ladhi khalak sab'a semaat in tibaqa Ma tarafi khulqir rahmani min tafawud Faruji'il basura hal tara min futur Oke coba Satu dua tiga dibaca bersama-sama Ayo Dibaca yuk Latihan gak apa-apa ini Nah kita atau sudah cukup dua ayat aja ini Untuk hari ini Halo Mbak Maliana Oke untuk pembelajaran kita hari ini cukup ini dulu ya Dua ayat aja dulu lah Gak usah banyak-banyak dua ayat Kalian bisa buat latihan Nanti pertemuan selanjutnya tetap kita kembali ke jilid Cuma memang kadang ada kalanya Badi itu selingi dengan cara membaca Al-Quran Selama ini kan gak pernah saya selingi Semuanya kejilir terus Nah ini saya itu kepikiran untuk membaca Al-Quran Oke saya kira itu dari Badi cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh